Akhirnya, kejadian ini membuat khawatir para tetua keluarga kerajaan Suanyuan. Suanyuan Siong, yang ditemui Jiang Chen terakhir kali, dan beberapa lelaki tua lainnya datang ke kuil. Pemandangan sebesar ini belum pernah ditemui selama ratusan tahun. Sambil berdiri di samping, Master Taek Suan dan Qiyu Feng menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi semakin dilebih-lebihkan. Identitas Fei Hong telah diberitahukan kepada orang-orang ini, pertanyaannya adalah apakah mereka percaya atau tidak. Tak satupun dari orang-orang yang hadir pernah hidup dari zaman sebelumnya hingga saat ini, jadi tentu saja mereka tidak dapat mengenali Fei Hong. Namun, Fei Hong menguasai bahasa kuno. Jiang Chen, jika ini semua hanya penipuan, baik Anda maupun Tai Huang Tian tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Kata Suanyuan Siong, Jiang Chen mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Ini adalah fakta. Para tetua klan kerajaan Suanyuan saling memandang dan kemudian menganggup dalam diam. Dari kelihatannya, sepertinya ada cara untuk memverifikasi keasliannya. Kemudian, mereka mengangkat tangan kirinya. Di jari telunjuknya, dia memakai cincin yang sama. Seperti yang dipikirkan tetua klan, energi di dalam cincin itu dilepaskan, dikumpulkan di udara, dan kemudian diubah menjadi seseorang. Sebelum wajah orang itu menjadi jelas, sepuluh dewa saling memandang dengan wajah terkejut. Saat mereka melihat wajah itu dengan jelas, mereka semua berlutut di tanah. Lord Taixuan dan Qiyufeng yang ketakutan juga berlutut. Selamat datang di nenek moyang kita. Mereka berteriak. Wajah Jiang Chen menunjukkan ekspresi terkejut, karena ora-orang ini sebenarnya berada di atas tingkat surga, pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Meskipun dia telah jatuh, kekuatan jiwanya tetap berada di dalam ring, melindungi klan Suanyuan. Mengapa kamu memanggilku? Pakar tingkat suci berkata dengan suara yang dalam. Orang ini mengatakan bahwa dia berasal dari zaman kuno dan mengetahui keberadaan kitab surga. Kata Suanyuan Siong. Kali ini, Fei Hong menunjukkan ekspresi menarik setelah melihat wajah orang lain dengan jelas. Waktu memang merupakan hal yang ajaib, singa kecil. Aku tidak menyangka wilayahmu saat ini sudah berada di atas wilayahku. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat suci mendengar buku surgawi, dia akan melihat Fei Hong dengan serius. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah secara drastis. Singa kecil. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang memanggilnya seperti itu. Umum, dia menatap wajah Fei Hong dan berseru. Saat ini, orang-orang dari keluarga kerajaan Suanyuan yakin bahwa semuanya benar. Aku tidak akan bernostalgia denganmu saat kamu berada dalam kondisi ini. Orang ini dapat memahami kitab surgawi dan mengamalkan isi kitab surgawi. Anda harus mengetahui apa maksudnya. Fei Hong menunjuk ke arah Jiang Chen dan berkata padanya. Artinya dia anggota keluarga kerajaan. Nenek moyang keluarga kerajaan Suanyuan berkata demikian. Begitu kata-kata ini keluar, wajah penguasa istana Taik Suan menjadi sangat jelek. Suanyuan Xiong dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka berasal dari keluarga kerajaan, dan Jiang Chen berasal dari keluarga kerajaan. Sudah cukup. Saya belum tentu ingin Anda melakukan apapun. Saya hanya mengkonfirmasi identitas ini dan meminta Anda untuk tidak melakukan apapun. General, ada apa denganmu? Dibandingkan dengan Jiang Chen, leluhur ini lebih memedulikan Fei Hong dan sepertinya banyak bicara. Oke, cukup melihat orang-orang dari zaman dulu masih hidup, meski dengan cara seperti ini. Fei Hong mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa pihak lain dapat kembali kering. Karena setiap detik berada di luar, leluhur ini akan mengonsumsi energi dalam jumlah tertentu. Apakah kamu mengerti? Nenek moyang mengatakan ini kepada orang-orang di keluarga kerajaan Suanyuan. Jernih. Beberapa tetua klan menjawab dengan sederhana dan rapi. Nenek moyang melirik Fei Hong dan kembali kering. Suasana di Aula Utama terasa canggung untuk waktu yang lama pada awalnya. Lalu, mereka semua memandang Jiang Chen. Bisakah kamu benar-benar memahami isi kitab surgawi? Suanyuan Siong menyelidiki. Apakah kamu masih curiga ini palsu? Jiang Chen tidak menjawab, kata Fei Hong tidak puas. Tidak juga, tapi pertanyaannya sekarang bagaimana? Saudara Suanyuan menyebutkan masalah yang paling dikhawatirkan semua orang. Jiang Chen adalah anggota keluarga kerajaan, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Jika Anda tidak memberi contoh, tidak akan ada yang bisa disalahkan jika nenek moyang menyalahkan Anda. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku tidak tertarik dengan keluarga kerajaan atau keluarga kerajaan. Namun, karena Anda setuju dengan ini, maka saya juga memenuhi syarat untuk memurnikan binatang neraka itu. Ketika Jiang Chen berbicara, dia melihat ke tahta ilahi. Para tetua keluarga kerajaan Suanyuan tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai tahta dewa menjelaskan. Tentu saja, apakah itu pedang atau binatang neraka, itu milikmu. Sudah cukup, apakah ada hal lain? Kata Jiang Chen. Ah, tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan Suanyuan yang menjawab. Bukankah seharusnya Anda memiliki instruksi lain? Jika tidak, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal. Jiang Chen membawa Fei Hong dan pergi dengan tegas, meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang. Tetua klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat lagi, alam keinginan didominasi oleh kuil, dan keluarga kerajaan Suanyuan hanyalah klan di belakang layar. Bahkan jika dia adalah keluarga kerajaan, dia harus mematuhi aturan kuil. Begitu kata-kata ini keluar, orang lain tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Qiyu Feng dan Master Istana Tai Suan masih merasa tidak nyaman. Meski begitu, Jiang Chen adalah keluarga kerajaan. Jika dia memperjuangkannya dan mengendalikan kekuatan Pantheon, dia bisa membalas dendam terhadap kedua orang ini. Qiyu Feng memikirkan ancaman Jiang Chen sebelumnya dan tahu bahwa tindakan kecilnya yang berulang-ulang telah membuatnya menjadi pembunuh. Ketika Jiang Chen benar-benar bisa basmi diri, dia tidak akan ragu-ragu. Memikirkan hal ini, Qiyu Feng kesal. Yang sama menyedihkannya dengan dia adalah penguasa Istana Tai Suan. Dia tidak berani memberi perintah sekarang dan mulai melaksanakan rencananya untuk membalas Tai Huang Tian. Pada saat ini, jika Anda melakukan hal seperti itu, Anda pasti akan menyinggung orang-orang keluarga kerajaan Suanyuan di depan Anda, dan Anda akan sengsara. Jiang Chen dan Fei Hong keluar dari kuil. Fei Hong hendak mengatakan sesuatu tetapi berhenti, bertanya-tanya mengapa Jiang Chen membiarkannya pergi. Bukankah dia seharusnya bertanggung jawab atas keluarga kerajaan Suanyuan? Namun, dia masih tidak memahami aspek ini seperti yang dipikirkan Jiang Chen. Di luar kuil, Gao Tianzun sedang menunggu di sini. Dia tampak terkejut melihatnya keluar dengan selamat. Terlepas dari apakah segala sesuatunya benar atau salah, Jiang Chen telah melakukan begitu banyak hal dan pasti akan kehilangan lapisan kulitnya ketika menjadi sasaran. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Melihat Gao Tianzun, Jiang Chen berbicara tentang Yuan Zheng. Gao Tianzun menemukan bahwa Yuan Zheng belum keluar, dan mengira dia telah jatuh di sana, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Wajahnya tampak terkejut, dan bahkan lebih takut lagi. Mundur, orang seperti itu menyelinap ke surganya sendiri. Jika dia diizinkan melepaskan binatang neraka itu, itu tidak terpikirkan, dan Tai Yuan Tian juga akan bertanggung jawab untuk itu. Namun, Gao Tianzun sedikit bingung karena Yuan Zheng sudah lama bergabung dengan jajaran mereka. Jika benar-benar untuk uji coba ini, akan memakan waktu ribuan tahun untuk mempersiapkannya. Selain itu, Jiang Chen berkata bahwa Yuan Zheng adalah Tianzun yang kuat dan sengaja diturunkan ke tingkat kekaisaran, yang berbeda dari yang dia ketahui. Tentu saja, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Hanya saja masih banyak misteri yang perlu dipecahkan. Ini bukan lagi urusan Jiang Chen. Setelah persidangan selesai, dia akan kembali ke surga Taihuang. Kembali adalah masalah yang sangat sederhana. Melalui teleportasi kuil di kota Dewa, kembali ke kuil di Taihuang Tian. Setelah Jiang Chen pergi, pertemuan darurat diadakan di dalam keluarga kerajaan Suanyuan. Terutama di sekitar Jiang Chen. Meskipun dia anggota keluarga kerajaan, kami belum memulihkan negara kami, dan ini masih wilayah kami. Dia tidak bisa memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan, selama kita memperlakukannya dengan sopan, itu saja. Yang paling dikhawatirkan oleh keluarga kerajaan Suanyuan adalah Jiang Chen menggunakan identitasnya untuk memanipulasi mereka. Jiang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak mengajukan tuntutan apapun dan mengatakan dia tidak tertarik. Mendengar kata-kata ini, anggota keluarga kerajaan Suanyuan diam-diam mengangguk, berpikir bahwa Jiang Chen cukup bijaksana dan tidak mempersulit kedua belah pihak. Tapi kita tidak bisa terlalu pasif, kata Suanyuan Xiong. Mendengar dia mengatakan ini, yang lain tampak bingung. Mereka masih ingat terakhir kali, Suanyuan Xiong mengatur kencan buta antara cucunya dan Jiang Chen. Mengapa dia ingin memanfaatkannya sekarang? Jangan salah paham, saya tidak berbicara tentang menghabisinya, tetapi mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan menjadikannya kaisar kita. Ucapan ini menimbulkan keributan. Orang-orang dari keluarga kerajaan Suanyuan bereaksi keras. Jangan lupa, dia bukan satu-satunya anggota keluarga kerajaan. Ada juga keluarga kerajaan dari alam tak berwarna yang mungkin datang ke sini kapan saja untuk memerintahkan kita, mengambil sumber daya, dan merekrut pasukan kita. Jika kita menganggap Jiang Chen sebagai kaisar, kita bisa menolak dengan alasan. Suanyuan Xiong mengungkapkan tujuan sebenarnya. Orang-orang yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa visi Suanyuan Xiong lebih jauh ke depan daripada visi mereka. Ketika mereka khawatir tentang apa yang akan dilakukan Jiang Chen pada kesempatan itu. Suanyuan Xiong sudah memikirkan cara menggunakan pihak lain. Tapi itu akan membawa serigala ke dalam rumah. Jangan lupa, Jiang Chen adalah orang yang kejam. Yang diinginkan keluarga kerajaan Suanyuan adalah kebebasan, bahkan mengukuhkan diri sebagai raja, namun sayangnya mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak ingin menyerah kepada keluarga kerajaan dari alam tanpa warna, dan mereka tidak ingin Jiang Chen memimpin mereka. Secara alami, sebuah ide dengan cepat muncul di benak mereka, yaitu membiarkan Jiang Chen menikahi seorang wanita dari keluarga kerajaan Suanyuan dan melahirkan keturunan. Keturunan ini adalah kandidat yang sempurna. Suanyuan Xiong memikirkan cucunya lagi. Meskipun Jiang Chen menolak, alasan utamanya adalah dia menolak menjadi menantu. Jika ini tidak diperlukan, mungkin saja berhasil. Pikirkan hal ini untuk waktu yang lama dan luangkan waktumu. Kata Suanyuan Ai, kepala keluarga klan kerajaan Suanyuan. Mari kita bicara tentang Jiang Chen, dia kembali ke surga Taihuang. Bukan hanya dia, tapi juga Fei Hong. Begitu dia kembali, Jiang Chen menatap Fei Hong dengan penuh perhatian. Fei Hong tampak bingung. Kamu tidak merasa tidak nyaman? Tidak, Jiang Chen terkejut saat menerima jawaban ini. Oleh karena itu, kecepatan pemulihan Taihuang Tian telah memungkinkan Tianzun yang kuat untuk hidup bebas di dunia ini. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kecepatan pemulihan akan menjadi semakin cepat seiring kita mundur, jauh melebihi kecepatan kultifasi Jiang Chen. Saat ini, surga lain dapat mengirim ahli tingkat surga untuk menyerang. Tentu saja, Jiang Chen telah membentuk jajaran dewa di sini, dan tidak ada alasan bagi surga lain untuk melakukan itu lagi, kecuali untuk balas dendam. Misalnya, dalam kasus Taiksuantian, Jiang Chen harus waspada terhadap hal ini. Yang membuatnya senang adalah orang-orang Taihuang Tian berlatih lebih cepat dari yang dia harapkan. Semakin banyak orang menjadi sangat berkuasa. Alam tertinggi juga telah mencapai tingkat ketiga. Orang-orang di tingkat ketiga masing-masing adalah Poseidon dan Dewa Hukuman. Mereka yang berada di alam tingkat kedua termasuk Yan Kuntian dan mereka yang telah mengikuti Jiang Chen sejak awal alam semesta Suan Huang. Semua orang senang Jiang Chen kembali dengan selamat. Benar saja, dunia adalah tempat untuk berkultivasi. Hanya dalam waktu singkat, Anda hampir mencapai tingkat mahir dari tingkat keempat. Ziksia menghela nafas. Sebagai klan abadi terakhir, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi tidak kalah dengan Jiang Chen, dan dia juga berpartisipasi dalam proses penciptaan para dewa dan klan iblis. Selain itu, dia pergi ke Taihuang Tian untuk pelatihan lebih lanjut, dan kekuatannya saat ini berada di urutan kedua setelah Jiang Chen. Perbaikan jauh melampaui batas dunia nyata. Jiang Chen tidak perlu bersikap rendah hati di depan rakyatnya sendiri. Perjalanan kali ini, hasil panennya jauh melebihi ekspektasinya. Belum lagi buku surgawi, pedang ibl saja sudah cukup. Sekarang setelah dia kembali, dia akan mengajak beberapa orang untuk berlatih di kota dewa. Putra dan putri harus dibawa bersama mereka. Setelah orang lain mengetahuinya, mereka juga sangat menantikannya. Karena mereka tahu bahwa kelompok orang yang mengikuti Jiang Chen ke kota ilahi kali ini akan menjadi anggota Inti Taihuang Tian dalam beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun mendatang. Jangan gugup. Kali ini tidak ada batasan jumlah orang. Selama kamu siap, kamu bisa membawa semua orang ke sana. Kata Jiang Chen. Mendengar ini, semua orang terkejut. Setelah penjelasannya hampir selesai, Jiang Chen tidak sabar untuk bertemu istrinya. Setelah mendengar pengalaman Jiang Chen, Xiao Ruo berkata sambil setengah tersenyum, Suami kami memang sepopuler biasanya. Seseorang mengatur kencan buta saat kami lewat. Jiang Chen tersenyum pahit, sementara tiga lainnya mencibir, dengan mata sombong. Empat wanita lainnya sebenarnya sudah menikah satu sama lain. Jika bukan karena Xiao Ruo, Jiang Chen tidak akan keberatan bahkan jika dia membentuk harem. Setelah bercanda, Xiao Ruo membicarakan hal-hal serius. Lalu saat Anda memperkenalkannya, ketika yang disebut keluarga kerajaan Suanyuan mengetahui bahwa Anda adalah keluarga kerajaan, mereka tidak akan mengabaikannya begitu saja seperti Anda. Jiang Chen mengangguk. Jika mereka lebih kejam, mereka akan menyingkirkanmu. Namun, kamu mengatakan bahwa kamu bukan satu-satunya di keluarga kerajaan, jadi mereka mungkin tidak akan melakukan itu. Saya pikir mereka sangat khawatir tentang bagaimana menghadapinya, kamu sekarang, kata Xiao Ruo. Mengapa Jiang Chen tidak mengetahui kebenaran ini? Itu sebabnya dia tidak menggunakan statusnya sebagai keluarga kerajaan untuk meminta apapun di kuil. Dalam analisis terakhir, kekuatan adalah hal yang paling penting. Anda harus mempraktikan buku surgawi sesegera mungkin dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat surga, yang merupakan jalan yang benar. Cepat atau lambat akan ada pertarungan dengan keluarga kerajaan Suanyuan, dan sebelum itu, lebih banyak chip yang perlu dikuasai. Alat tawar-menawar tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jiang Chen mengetahui hal ini, dan dia sudah memiliki rencana pelatihan untuk beberapa dekade mendatang dalam pikirannya. Dia tidak punya tenaga untuk melakukan hal lain sekarang. Pedang iblis, tiga pilar batu, buku surgawi, del, semuanya menunggu dia untuk berlatih. Segera, Jiang Chen membagikan apa yang dia dapatkan kepada orang-orang di bawah. Jiang Chen tidak tinggal lama di surga Taihuang sebelum dia kembali ke dunia bersama banyak orang. Jika Anda ingin berlatih, Anda tentu harus berada di kota dewa. Di sini, energi langit dan bumi dipadatkan menjadi partikel-partikel, menjadikan budidaya lebih efisien dan efektif. Selama jumlah partikel energi mencukupi, tujuan budidaya apapun dapat dicapai. Sejak Jiang Chen lulus pelatihan api surgawi terakhir kali, banyak ruang pelatihan milik kota di sisi Taihuang Tian menjadi kosong. Namun masih banyak orang yang menempatinya. Menurutmu apa yang akan guru lakukan? Sakura juga mengikuti kerumunan itu. Setelah mengetahui tentang rumah pelatihan, dia penasaran bagaimana guru akan mengusir orang. Apakah perlu memikirkannya? Tentu saja, usir saja dia. Jiang Nan masih memiliki pemahaman tertentu tentang ayahnya. Itu persis seperti yang dia katakan. Namun, metode Jiang Chen mengusir orang jauh lebih pintar. Sama seperti terakhir kali, dia mengumumkan bahwa dia akan berlatih dan meminta yang lain untuk segera pergi. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Setelah pengalaman terakhir, masyarakat di sini tidak berani mengambil risiko. Setelah beberapa kali berturut-turut, ruang pelatihan yang cukup akan tersedia. Orang-orang dari Taihuang Tian mulai berlatih di sini. Taihuang Tian secara bertahap kembali ke jalurnya. Jiang Chen ini sungguh luar biasa. Saya mendengar bahwa dia berada di dunia neraka dan menghabisi orang-orang kuat di daftar teratas. Apa ini? Dia bahkan berani menghabisi dua Tianzun kecil Tai Suantian. Dan tidak terjadi apa-apa. Kali ini, diskusi orang-orang tentang Jiang Chen jelas berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang meremehkan, dan bukannya terkejut, yang ada adalah kekaguman. Banyak orang yang menonton lelucon Jiang Chen berhenti mengatakan apapun. Diskusi ini sampai ke telinga Tai Suantian Yuan. Yang membuat mereka risih adalah mereka tidak berani membalas dendam. Dia hanya bisa menyaksikan Jiang Chen dan orang-orang Tai Suantiannya menjadi lebih kuat. Saat ini, Suanyuan Ling berlari mencari Jiang Chen. Tanpa diduga, dia tampak kecewa ketika mendengar bahwa Jiang Chen sedang mundur. Masih sedikit marah. Setelah Jiang Chen kembali, dia tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Untungnya, orang-orang Taihuang Tian memberitahunya. Ketika Jiang Chen kembali dari neraka, dia ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Sayang sekali dia tidak berada di kota Tuhan. Sekarang dia harus mengasingkan diri. Setelah mendengar penjelasan ini, Suanyuan Ling mengangguk sedikit. Setidaknya Jiang Chen tahu bagaimana mempertimbangkan perasaannya sendiri. Kapan persyaratanku menjadi begitu rendah? Suanyuan Ling langsung bereaksi dan tersenyum pahit. Sebelum pergi, dia melihat ke arah Taihuang Tian, seorang wanita cantik, dan bertanya, Apa hubunganmu dengan pendetamu? Dia mendengar bahwa Jiang Chen sudah memiliki istrinya sendiri. Jika yang ada di depannya, itu berarti Jiang Chen memiliki selera yang bagus. Dia adalah ayahku, kata Ming Xin tidak senang atau sedih. Mendengar ini, Suanyuan Ling sedikit tercengang. Wanita di depannya tampak mirip dengannya. Ternyata itu adalah putri Jiang Chen. Hal ini mengingatkannya pada perkataan kakeknya dan memintanya untuk mengambil inisiatif. Sekarang saya menyadari bahwa di matanya, saya adalah seorang putri. Suanyuan Ling tidak bisa tertawa atau menangis. Suanyuan Ling, yang lain bilang mereka tidak lagi tertarik padamu, jadi kenapa kamu datang padanya lagi? Tepat ketika Suanyuan Ling hendak pergi, sebuah suara yang mengganggu terdengar. Ming Xin juga melihat seorang wanita gemuk berjalan ke arah ini. Suanyuan Ming, untuk apa kamu di sini? Suanyuan Ling bertanya tanpa sadar. Jika kamu bisa datang, tidak bisakah aku datang? Wanita bernama Suanyuan Ming itu mencibir. Suanyuan Ling tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain adalah cucu dari tetua keluarga kerajaan Suanyuan lainnya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka harus mengambil jangka panjang dan mengambil tindakan perlahan, tetapi pada akhirnya mereka semua ingin dekat dengan Jiang Chen secara diam-diam dan memberinya seorang anak. Suanyuan Ling memikirkan apa yang dikatakan kakeknya dan sangat meremehkan orang-orang munafik ini. Meski tujuan kakeknya sama, setidaknya dia berinisiatif untuk mengatakannya, tidak seperti orang-orang yang mengatakan satu hal di permukaan dan lainnya secara diam-diam. Tidak ada gunanya kamu datang, yang lain sedang mundur sekarang. Suanyuan Ling berkata, bahwa wanita bernama Suanyuan Ming memandang ke arah Ming Xin, yang mengangguk. Dengan begitu banyak wanita yang datang menemui ayahku, sepertinya ayahku menyembunyikan sesuatu. Haruskah aku memberi tahu ibuku? Dalam beberapa hari berikutnya, dari waktu ke waktu, wanita yang akan menikah dari keluarga kerajaan Suanyuan datang ke kota Taihuang Tian, mencari Jiang Chen. Berkat pengasingan Jiang Chen, dia lolos dari bencana, jika tidak, dia akan menderita sakit kepala yang parah. Orang-orang di kota ilahi masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa keluarga kerajaan Suanyuan tiba-tiba menjadi begitu proaktif terhadap Jiang Chen? Apakah kamu menyukai bakat Jiang Chen? Benar saja, kekuatan adalah modal terbaik, bahkan untuk keluarga kerajaan Suanyuan. Selain itu, penduduk kota ilahi juga menemukan bahwa kekuatan jajaran dewa sedang meroket. Meskipun kuil mendominasi enam langit, keluarga kerajaan Suanyuan di balik layar adalah intinya. Tapi sekarang, keluarga kerajaan Suanyuan akan mengalihkan fokusnya ke jajaran dewa. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa melakukan hal yang merugikan kepentingannya sendiri. Mereka yang mengetahui cerita di dalamnya dapat melihat bahwa keluarga kerajaan Suanyuan ingin mengimbangi eksploitasi keluarga kerajaan terhadap mereka. Baik itu berasal dari Jiang Chen atau dari empat langit alam tak berwarna, tidak ada salahnya membuat rencana terlebih dahulu. Jiang Chen tidak tahu banyak tentang ini, karena wilayahnya berkembang pesat. Butuh beberapa tahun untuk menyempurnakan sumber daya budidaya yang diperoleh di alam neraka. Itu juga membuat wilayah kekuasaannya mencapai tingkat keempat. Tapi ini masih jauh dari selesai, pandangan Jiang Chen beralih ke Pedang Iblis. Pedang Iblis menyerap binatang neraka. Secara logika, energi binatang neraka telah menjadi bagian dari Pedang Iblis. Tapi Jiang Chen segera menemukan bahwa Pedang Iblis itu tidak memurnikan binatang neraka itu, tetapi menjebaknya di dalam. Binatang neraka itu bisa melarikan diri kapan saja. Jiang Chen terkejut ketika mengetahui hal ini. Meskipun dia telah menggunakan alasan ini untuk berbicara dengan orang-orang di kuil sebelumnya, itu hanya tebakan pada saat itu. Jika aku melepaskan binatang neraka ini sekarang, seluruh alam keinginan mungkin akan hancur. Setelah ide ini muncul, Jiang Chen menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit bersemangat. Dia dengan cepat menekan pikiran gilanya dan mulai mengekstraksi energi binatang neraka, berpikir untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Proses ini jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Ngomong-ngomong, Jiang Chen secara bertahap belajar cara menggunakan Pedang Iblis. Pada saat yang sama, Dharma Kayanya tidak menganggur. Aku sedang memikirkan isi buku ini. Karena jika Dharma Kaya memahaminya, maka Dewa pun dapat memahaminya. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, konten di halaman pertama Kitab Surga mengharuskan Jiang Chen untuk terus berlatih. Target tempur sebenarnya yang dia pilih tentu saja adalah Fei Hong. Tidak ada yang lebih cocok dari dia. 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kedengarannya lama sekali, namun untuk saat ini tidak ada bedanya dengan 3 tahun sebelumnya. Karena Jiang Chen juga telah berhasil mencapai puncak tingkat keempat. Semua aspek telah ditingkatkan secara signifikan. Misalnya, dia sudah membaca halaman ke-8 Kitab Surga. Pada hari ini, Jiang Chen keluar dari ruang pelatihan, mengumumkan akhir retret. Sudah waktunya bagi semua orang untuk mengevakuasi ruang pelatihan Tai Huang Tian. Jiang Chen berpikir begitu. Meski orang-orang yang dibawanya memiliki rumah pelatihan sendiri, separuh dari rumah pelatihan di kotanya masih ditempati oleh orang lain. Siapapun yang memasuki rumah budidaya surgawi Tai Huang saya tanpa izin dalam waktu tiga hari akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jiang Chen berkata dengan keras, dan suaranya menyebar ke separuh kota dewa. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa dia sudah keluar dari pengasingan. Seperti yang diharapkan dari Jiang Chen, dia membuat keributan besar segera setelah dia keluar dari pengasingan. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Dengan karakternya, dia membutuhkan kesabaran yang besar untuk mengambil tindakan sekarang. Lalu apa kekuatannya saat ini? Dia sudah mencapai tingkat surga, kan? Bagaimana mungkin, bahkan kesengsaraan surgawi tidak muncul? Di tengah diskusi, beberapa orang penasaran dan mengamati alam Jiang Chen dari kejauhan. Wilayah kelas 5 belum tercapai. Dalam 30 tahun, dari tingkat menengah dari tingkat keempat hingga puncak tingkat keempat, ini adalah kecepatan kultivasi yang sangat cepat, yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam proses kemajuan. Lalu bagaimana dia bisa percaya diri untuk membersihkan ruang pelatihan? Orang-orang bingung dan ingin melihat tindakan apa yang akan diambil Jiang Chen. Dalam hati, saya berharap mereka yang menyerbu rumah pelatihan akan bersikap keras sampai akhir, dan kemudian akan terjadi konflik. Sayangnya, tidak lama setelah Jiang Chen membuat pengumuman tersebut, para dewa justru mengambil tindakan untuk membantu Jiang Chen menjaga ketertiban dan mengusir orang-orang dari distrik Taihuang Tiancheng. Pasalnya, Kiyu Feng yang bertanggung jawab atas wilayah ini bukan lagi utusan dewa. Bukan karena dia dipecat, atau terjatuh, tapi karena dia pergi ke kuil. Kuil, itu adalah kekuatan yang tiba-tiba muncul selama mundurnya Jiang Chen. Dimulai dari alam tak berbentuk. Keluarga kerajaan di alam tak berwarna tahu bahwa orang-orang di berbagai alam surga menentang mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan tidak mau menyerah. Jadi mereka memilih hal terbaik berikutnya dan mendirikan sebuah kuil. Ini cara yang bagus untuk membantu orang lain menjadi ahli tingkat suci. Apalagi katanya pelipisnya bisa berkomunikasi dengan San Xing Tian. Ini seperti pepatah manusia yang mengatakan bahwa dia dapat menyampaikan kehendak ilahi. Pada awalnya, dua surga besar itu skeptis terhadap kuil ini. Namun dalam waktu kurang dari 10 tahun, Candi tersebut menunjukkan kekuatannya. Hasilnya, banyak orang yang ikut serta. Misalnya saja angin musim gugur. Tentu saja, tindakan Qiyufeng tidak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap para dewa. Sebenarnya ini adalah instruksi dari para dewa dan keluarga kerajaan Suanyuan. Saat ini, semua orang bangga bergabung dengan kuil, seolah-olah masuk ke sana akan memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Orang yang mengambil alih sebagai utusan dewa Qiyufeng adalah dewa surgawi dari keluarga kerajaan Suanyuan. Strategi keluarga kerajaan Suanyuan sejak awal adalah berusaha untuk tidak membiarkan Jiang Chen menemukan alasan untuk menyerang. Jangan beri dia kesempatan untuk mengajukan tuntutan yang kasar. Selain itu, dengan berdirinya Candi tersebut, hubungan antara keluarga kerajaan dan keluarga kerajaan tidak lagi begitu sensitif. Misalnya, tidak ada gadis dari keluarga kerajaan Suanyuan yang dapat berbicara dengannya tentang pernikahan sekarang. Jiang Chen juga senang diam. Jiang Chen sensi, rumah pelatihan Taihuang Tian telah diatur dengan ketat. Tidak ada orang luar yang boleh memasukinya kecuali dengan izin Anda. Ketua Menteri Keluarga Kerajaan Suanyuan mendatanginya. Sikap hormat seperti itu membuat Jiang Chen sedikit tidak nyaman. Kerja bagus. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih. Pangeran Jiang Chen, penguasa ola ingin Anda datang. Kata pendeta itu lagi. Jiang Chen menganggup dan datang ke markas kuil. Di aula yang sama seperti terakhir kali, dia bertemu dengan penguasa ola. Namun, orang tersebut bukanlah orang yang dilihatnya terakhir kali. Sebaliknya, dia adalah kepala keluarga kerajaan Suanyuan. Apakah itu karena aku? Jiang Chen berpikir sendiri. Keluarga kerajaan Suanyuan takut diambil alih oleh keluarga kerajaan, jadi mereka mengalihkan fokus mereka ke kuil. Dengan cara ini, meskipun keluarga kerajaan muncul, mereka tidak akan bisa memimpin kuil. Hal ini juga membuat jajaran dewa menjadi penguasa dunia hasrat yang sesungguhnya, jauh lebih besar dari sebelumnya. Imamat di jajaran dewa juga lebih berharga dari sebelumnya. Jiang Chen, pendeta ilahi, telah membuat orang iri. Selamat karena telah keluar dari pengasingan. Kata Suanyuan Ai, berkat ruang pelatihan di kuil, partikel energi adalah penemuan hebat dan menghemat banyak waktu. Suanyuan Ai mengangguk sedikit, berpikir bahwa dia akan cukup beruntung untuk melepaskan Zhaomeng. Kamu pernah mendengar tentang kuil? Saya pernah mendengarnya. Banyak orang membicarakannya dalam perjalanan ke sini. Sekarang seluruh surga ingin bergabung dengan kuil tersebut, dan kuil itu sungguh luar biasa. Suanyuan Ai berkata, di dunia hasrat kami, tidak ada orang yang lebih cocok daripada Anda untuk bergabung dengan kuil. Ketika kuil itu didirikan sebelumnya, kami merundingkan syarat-syaratnya agar semua pendeta bisa langsung bergabung. Jiang Chen tidak menyangka akan memanggilnya ke sini untuk masalah ini, dan kedengarannya cukup bagus. Dia tidak segera mengungkapkan posisinya, tetapi menunggu kata-kata pihak lain selanjutnya. Namun, Suanyuan Ai tidak berniat mengatakan hal lain. Apakah tidak ada instruksi lain? Jiang Chen bertanya dengan bingung. Instruksi apa lagi yang bisa diberikan? Jika ada, itu adalah bergabung dengan kuil dan berusaha menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sesegera mungkin dan menempati tempat di sana. Kata Suanyuan Ai, kalau begitu aku mengerti. Jiang Chen mengangguk. Dia berencana pergi ke Gautian Zun nanti untuk memahami situasinya. Lagi pula, tiba-tiba aku sadar kalau aku benar-benar punya instruksi untukmu. Kata Suanyuan Ai, apa, cobalah untuk tidak menonjolkan diri dan jangan menghabisi orang secara sembarangan. Ada banyak orang yang pergi ke kuil, dan Suanyuan Ai juga memberi tahu mereka beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mereka berangkat. Tapi ini pertama kalinya aku mengatakan hal seperti ini. Jiang Chen mengangkat bahu. Saya selalu menjadi orang yang sangat rendah hati dan benci menghabisi. Jiang Chen berkata dengan serius. Ya, aku percaya. Suanyuan Ai mengangguk, dengan ekspresi yang membuat segalanya tidak terucapkan. Jiang Chen tidak berdaya, ini adalah fakta. Mengucapkan selamat tinggal pada Suanyuan Ai, dia pergi mencari Gao Tianzun. Tanpa diduga, orang-orang dari Taiyuan Tian memberitahunya bahwa Gao Tianzun juga pergi ke kuil. Tapi ini juga membuat Jiang Chen tahu bahwa kuil itu memang layak untuk dikunjungi, bahkan Gao Tianzun pun pergi ke sana. Kemudian, dia berencana mencari Suanyuan Ling, karena Mingxin memberitahunya sebelumnya bahwa pihak lain datang menemuinya. Namun, ketika dia menemukan Suanyuan Xiong, dia diberitahu bahwa Suanyuan Ling juga telah pergi ke kuil. Sepertinya hanya aku yang tersisa. Jiang Chen tersenyum pahit. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berangkat. Tidak lama setelah dia keluar dari pengasingan, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Siapa yang menjadikannya sekarang penguasa surga dan pendeta dari jajaran dewa? Meskipun sebagian besar waktunya merupakan pekerjaan lepas tangan, Anda tetap harus melakukan sesuatu bila diperlukan. Berita pembebasan Jiang Chen segera menyebar ke kuil Tai Suantian. Saat ini, penguasa Istana Taek Suan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena menderita kerugian besar di tangan Jiang Chen dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, penguasa Istana Taek Suan harus mengambil inisiatif untuk turun tahta dan memberikannya kepada orang lain. Pemimpin baru Istana Taek Suan menganggap Jiang Chen sebagai targetnya. Dia tahu bahwa hanya dengan menyingkirkan Jiang Chen posisinya sebagai penguasa istana bisa aman. Oleh karena itu, ia segera mulai melakukan persiapan. Di Kota Ilahi, atau di Taihuang Tian, karena sikap keluarga kerajaan Suanyuan, tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun, tidak sulit bagi mereka untuk menebak bahwa Jiang Chen akan pergi ke kuil. Karena setiap pendeta berhak pergi ke kuil, Jiang Chen tidak akan menyianyikan kesempatan ini. Untuk menuju lokasi candi ini, Anda harus melewati beberapa tempat. Basmi Jiang Chen dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Pemimpin baru Istana Taek Suan memberi perintah. Wajah orang yang menerima perintah itu berubah drastis. Apakah mereka siap menggunakan kekuatan suci? Tidak peduli apa yang dilakukan Jiang Chen, mengirimkan delapan atau sembilan Dewa Surgawi sudah cukup. Namun mereka tetap harus mematuhi perintah Tuan Istana Taek Suan. Berbicara tentang Jiang Chen, selama periode ini, dia mengatur perkembangan masa depan Tai Suan Tian dan belajar tentang kuil. Kuil tersebut terletak di alam tak berwarna, sehingga tidak dapat diakses melalui alam neraka, juga tidak dapat diteleportasi langsung ke sana. Sebaliknya, ia harus melakukan perjalanan melalui dua dunia yang ditinggalkan. Yang disebut dunia terlantar itu mirip dengan dunia neraka, namun peluangnya tidak sebanyak dunia neraka, sehingga ditinggalkan. Jiang Chen juga mengetahui bahwa sebagai seorang pendeta yang pergi ke kuil, dia dapat membawa dua orang bersamanya. Kedua orang ini bukanlah murid kuil, namun ini adalah kesempatan langka untuk bisa bebas masuk dan keluar kuil. Jiang Chen tentu saja ingin membawa Fei Hong bersamanya. Adapun orang lainnya, itu adalah Zixia. Ini membuat Zixia tersanjung. Bahkan orang-orang di alam semesta Suan Huang mulai bertanya-tanya apakah kedua orang tersebut memiliki kesamaan ketika mengetahui keputusan Jiang Chen. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi pada hubungan antara dua orang. Saya membuat keputusan ini demi kaisar tertinggi. Tidak ada orang yang lebih cocok dari Anda. Dia, Zixia dan Kiling adalah tiga orang paling istimewa di alam semesta Suan Huang. Sayangnya setelah bertahun-tahun, masih belum ada jejak Kiling. Zixia, seperti dia, memahami hukum langit dan bumi, dan merupakan makhluk abadi terakhir. Dia pernah diasingkan ke alam semesta Suan Huang oleh Jiang Chen, dan wilayahnya tertinggal dari yang lain. Namun, setelah Tai Huang Tian dikembalikan ke kelengkapannya, wilayah kekuasaannya dengan cepat menyusul, dan bahkan tidak kalah dengan para ahli top di Kian Kuntian. Zixia mengangguk sedikit, sekali lagi menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebelum berangkat, Jiang Chen masih harus pergi ke kuil untuk mendapatkan sertifikat. Dia tidak bisa langsung pergi ke sana, memberitahu orang-orang di kuil siapa dia, dan kemudian bergabung dengan mereka. Proses normalnya adalah kuil menghubungi kuil, dan kemudian Jiang Chen pergi ke sana. Kuil telah mempersiapkan segalanya dan menunggu Jiang Chen berangkat. Kami akan meminta seseorang mengantarmu, kata Suanyuan Ai. Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tanpa sadar ingin menolak. Sejak berdirinya kuil, Tai Suantian sangat aktif dan agak ingin melepaskan diri dari kuil. Alasan semua ini ada pada Anda. Mereka ingin membalas dendam padamu, tapi mereka juga menjaga keluarga kerajaan Suanyuan. Seiring waktu, mereka menjadi tidak puas dengan kami. Namun, Suanyuan Ai memberitahunya ini, jika kamu pergi kali ini, mereka pasti akan menyerangmu di jalan. Mendengar kata-kata ini, Jiang Chen tidak tahu harus berpikir apa. Apakah karena status kerajaanku, keluarga kerajaan Suanyuan agak terlalu antusias terhadapnya, jadi tidak heran jika Tai Suantian dekat dengan kuil. Semuanya didasarkan pada kepentingan tertinggi kuil, dan mereka sepakat dalam menghadapi dunia luar untuk menjamin keamanan dunia keinginan. Namun, Tai Suantian mulai melanggar ini karena kebencian. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil, jadi itulah alasannya. Kata Suanyuan Ai lagi, yang terbaik adalah menyelesaikan dendam antara kamu dan Tai Suantian sesegera mungkin. Tuan Istana, hanya ada satu cara untuk mengakhirinya, yaitu jika saya begitu kuat sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, bukan berarti mereka tidak akan mengambil tindakan jika mereka tidak bisa mengambil tindakan, pikirkan itu. Kata Jiang Chen, meskipun Tai Suantian menderita kerugian besar di tangannya, Tai Suantian lah yang berulang kali menimbulkan masalah baginya. Saya tahu, Anda dapat mengambil tindakan, kata Suanyuan Ai. Jiang Chen terkejut dan memikirkan betapa besarnya yang telah dilakukan Tai Suantian hingga membuat keluarga kerajaan Suanyuan bersikap seperti itu. Dipahami, setelah mendapatkan sertifikat dari pihak lain, Jiang Chen keluar dari kuil. Di luar pintu, ada dua anggota keluarga kerajaan Suanyuan, seorang pria dan seorang wanita, keduanya adalah penguasa surgawi. Pendeta Jiang Chen, kamilah yang mengantarmu ke kuil. Wanita itu melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Tak satupun dari mereka memiliki nama keluarga Suanyuan, tetapi mereka adalah bagian dari keluarga kerajaan. Jiang Chen melihat pria itu dan menemukan bahwa dia adalah dewa binatang. Namun, jika dia tidak terlalu berhati-hati, dia tidak akan bisa melihatnya, karena pihak lain menyembunyikannya dengan sangat baik, yang berarti wujud manusianya hampir sempurna. Terima kasih keduanya, kata Jiang Chen. Sama-sama, kapan kita akan berangkat? Besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Jiang Chen kembali ke kota Taihuang Tian, bertemu istrinya, dan memberi tahu mereka bahwa dia akan pergi. Jiang Chen tidak keluar selama bertahun-tahun. Meskipun dia mengasingkan diri, dia memiliki tubuh Dharma dan selalu berada di sisi istrinya. Jadi para istri tidak menganggap ada yang salah dengan Tamasha ini. Sebaliknya, mereka senang bisa bergaul dengan Jiang Chen begitu lama. Itu hanya pengalaman pahit bagi Ye Sui. Namun, Sui berkata bahwa dia dan Ye Sui memiliki hubungan terbaik. Sudah hampir beberapa dekade sejak Ye Sui pergi, dan saya tidak tahu seperti apa jadinya di San Xing Tian. Mendengar nama ini, ekspresi Jiang Chen sedikit berubah. Hampir sampai, kata Jiang Chen, kuil itu mengatakan itu terhubung ke San Xing Tian. Tidak mungkin mengatakannya dengan santai. Ketika Jiang Chen menjadi Tianzun, kemungkinan besar dia akan bertemu Ye Sui dan putrinya. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Jiang Chen membawa Fei Hong dan Zixia ke pintu kuil. Setelah bertemu dengan kedua pria itu, berangkat menuju kuil. Di dunia terlantar pertama yang mereka tuju, orang-orang Tai Suantian sedang bersiap di sini. Akan ada tiga raja surgawi yang mengawalnya. Ada banyak orang di kuil, dan Tai Suantian adalah bagian darinya, jadi orang yang menyergap di sini akan segera menerima beritanya. Namun mereka semua bersikap tenang, karena ada delapan penguasa surgawi di sini. Tai Suantian berusaha keras untuk menghabisi Jiang Chen. Tidak semua dari delapan penguasa surgawi berasal dari Tai Suantian. Sejak berdirinya kuil, alam keinginan juga telah terhubung dengan alam surgawi lainnya. Lebih dari separuhnya berasal dari alam surga lainnya. Tianzun ini tidak tahu apa-apa tentang Jiang Chen. Perkiraan awalmu adalah tidak ada tiga penguasa surgawi yang mengawalnya, jadi kamu masih mengundang begitu banyak orang untuk menghadapinya. Siapa orang ini? Mereka penasaran dengan tindakan Tai Suantian. Jiang Chen dan yang lainnya datang ke dunia pertama yang terlupakan. Karena peringatan awal dari Pantheon, beberapa orang menjadi berhati-hati. Ini memang dunia yang terlupakan. Jiang Chen melihat sekeliling dan menghela nafas. Sama seperti dunia neraka, dunia ini tidak terasa hidup sama sekali. Tapi tidak ada cahaya menakutkan di langit. Namun hal itu juga membuat dunia ini terlihat semakin sunyi. Apakah tidak ada angin? Jiang Chen menemukan bahwa tidak ada romansa di dunia ini. Jika seseorang dengan kekuatan angin ada di sini, kekuatannya akan sangat terbatas. Pada saat ini, dua dewa langit dari keluarga kerajaan Suanyuan mengeluarkan seekor burung kecil. Burung itu terbuat dari mesin, tetapi gerakannya sangat jelas. Burung itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia terbang hingga ke ujung pandangan. Setelah minum teh, kedua dewa surgawi itu tampak sedikit jelek. Ada delapan orang yang menyergap di sana. Dilihat dari aura mereka, mereka mungkin adalah Tianzun. Wanita di antara mereka berkata kepada Jiang Chen. Delapan penguasa surgawi, wajah Zixia sedikit berubah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Jiang Chen telah tumbuh sedemikian tinggi sehingga dia layak jika orang lain mengirimkan barisan yang kuat. Dalam hal jumlah Tianzun, mereka tidak memiliki keuntungan, tetapi Jiang Chen tampaknya tidak terlalu khawatir. Karena Tianzun pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Selama bertahun-tahun, kekuatan Fei Hong telah kembali ke puncaknya. Jiang Chen sensi, ini melebihi ekspektasi kami. Apakah Anda punya rencana? Salah satu dari dua pengawalnya, seorang wanita bernama Ying Lan, bertanya. Saya pikir Tai Suantian paling banyak akan mengirimkan satu atau dua dewa surgawi untuk menyergap mereka di jalan. Saya tidak pernah menyangka Tai Suantian akan begitu patah hati. Ayo kembali dan beritahu kuil sebelum mengambil keputusan. Pria ini agak menolak misinya dalam perjalanan ini. Melindungi orang lain bukanlah hal yang terhormat. Sekarang kita menghadapi krisis seperti ini, tentu saja kita menolak mengambil risiko. Namanya Mingtai, bisakah kamu merasakan kekuatan dari delapan dewa surgawi itu? Jiang Chen bertanya. Ying Lan menggelengkan kepalanya, Xiaonyau hanya bisa merasakan dengan kasar. Delapan penguasa surgawi yang bisa disatukan tidak mungkin semuanya berada di level puncak, kata Fei Hong. Pria kuat pada tahap tertentu seringkali kesepian dan bertindak sendiri. Kecuali, delapan penguasa surgawi yang diundang oleh Tai Suantian semuanya berada di level puncak. Namun kemungkinan ini kecil. Kalau begitu pergilah dan lihatlah. Jiang Chen memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari tahu. Ying Lan dan Mingtai saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu akan mati? Mingtai menjelaskannya secara langsung. Kamu boleh tinggal di sini, aku tidak memaksamu. Jiang Chen melihat bahwa dia tidak mau sejak awal, jadi dia tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Lalu dia berjalan ke depan sendirian. Ziksia mengikuti tanpa ragu-ragu. Jika kedelapan penguasa surgawi itu sepertimu, maka tidak perlu khawatir. Fei Hong mengatakan sesuatu kepada Ying Lan dan Mingtai, lalu mengikuti mereka. Mingtai mengerutkan bibirnya dan menatap punggung Fei Hong, merasa tidak senang. Pada akhirnya, mereka berdua memilih mengikuti daripada meninggalkan. Karena kedua belah pihak saling mengenal, maka tidak mengherankan jika mereka bertemu. Delapan dewa surgawi tiba-tiba bergegas keluar dan mengepung Jiang Chen dan yang lainnya. Dua dari penguasa surgawi Tai Suantian menunjukkan niat menghabisi yang kuat. Jiang Chen terkejut melihat salah satunya. Bukankah ini penguasa istana Tai Suan? Mengapa kamu mengambil tindakan secara langsung hari ini? Penguasa istana Tai Suan ini adalah pendahulu kuil-kuil tersebut. Setelah digulingkan, dia tidak meninggalkan Tai Suantian dan menjabat sebagai utusan dewa. Untuk upaya pembunuhan terhadap Jiang Chen, dia bahkan mengajukan diri untuk memimpin tim. Jika Jiang Chen tidak terbasmi dalam kehidupan ini, dia mungkin akan selalu berada dalam status quo. Namanya Suan Wei, jika aku tahu ini akan terjadi sekarang, aku seharusnya menghabisimu bagaimanapun caranya. Kata Suan Wei, meskipun tampaknya pada saat itu harga yang mahal telah dibayar untuk berurusan dengan Jiang Chen. Namun melihat ke belakang, saya menemukan bahwa itu masih jauh dari cukup. Jadi, apakah kamu mengirimkan delapan dewa surgawi hari ini? Kata Jiang Chen. Hari ini, kamu pasti akan mati di sini. Kemudian dia menganggup kepada anggota kelompok lainnya. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, orang-orang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, semua gerakan menghabisi, tanpa ampun. Mari kita lihat apakah kamu layak untuk ditindak oleh delapan orang terhadapmu. Para penguasa surgawi yang diundang itu sedikit tidak sabar. Meskipun mereka terlibat dalam pembunuhan orang, ini adalah pertama kalinya mereka harus berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dengan begitu banyak orang. Meski target ini dilindungi oleh orang-orang kuat. Namun dari segi kuantitas masih jauh dari cukup. Namun, saat Feihong mengungkapkan auranya dan menghasilkan kekuatan magisnya, ekspresi orang-orang ini sedikit berubah. Ada perasaan tidak menyenangkan di hati mereka. Ketika kekuatan magis Feihong pertama kali mulai menunjukkan tanda-tanda, mereka mengkonfirmasi pikiran mereka dan segera berhenti. Ini adalah dewa yang luar biasa. Dengan teriakan kaget, ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Mereka tidak peduli berurusan dengan Jiang Chen dan melarikan diri seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Namun, Feihong tidak akan berhenti begitu saja dengan gerakan ini. Bila cahaya tiba-tiba muncul di tangannya dan terbang keluar. Dua dewa surgawi yang tidak dapat melarikan diri segera dipotong menjadi dua. Yinglan dan Mingtai, yang sangat gugup, juga melebarkan mata karena tidak percaya pada wajah mereka. Ada dewa yang kuat dan lemah. Yaitu level suantian, level bintang, level luar biasa, dan level tertinggi. Baik Yinglan maupun Mingtai masih berada di level suantian. Di antara delapan orang ini, hanya suanwei yang berada di level bintang. Orang di samping Jiang Chen sudah menjadi dewa yang luar biasa. Sekalipun jumlah orangnya berlipat ganda, mereka hanya bisa mati. Tidak heran dia begitu tenang. Mingtai tiba-tiba mengerti dan mentalitasnya berubah. Dewa surgawi yang transenden melindungi Jiang Chen, belum lagi level suantian seperti dia. Kapan Taihuang Tianmu memiliki dewa yang luar biasa? Seru suanwei. Mungkinkah bahkan dengan barisan seperti itu, mereka tidak dapat menghabisi Jiang Chen? Jiang Chen tersenyum sedikit, dia tidak bisa mengatakan bahwa pihak lain diambil dari dunia neraka. Sejak meninggalkan alam neraka, dia tidak pernah membatasi Fei Hong dengan lampu Buddha. Fei Hong percaya bahwa dia adalah reinkarnasi dari orang dewasa tertentu, dan karena status kerajaannya, dia rela tinggal di sisinya. Dia bahkan berusaha keras membujuk Jiang Chen untuk memulihkan negara dan menyatukan dunia keinginan. Tentu saja, Fei Hong tidak akan membiarkan Jiang Chen mati di sini. Dua penguasa surgawi terbunuh, dan penguasa surgawi lainnya yang diundang melarikan diri dengan nyawa mereka. Hanya dua orang dari Taik Suantian yang tinggal. Sepertinya ada beberapa alasan kenapa aku akan diganti, dan imajinasi penguasa istana yang baru memang tidak cukup. Untungnya, kami masih siap. Suanwei bergumam pada dirinya sendiri, lalu ekspresinya menjadi gila, dan kemudian Jiang Chen melihat sebuah cincin di tangannya. Kembali ke kuil para dewa, Jiang Chen melihat nenek moyang keluarga kerajaan Suanyuan diundang keluar dan menggunakan cincin seperti ini. Segera setelah itu, ekspresi Fei Hong sedikit berubah. Apakah orang-orang ini gila? Mereka benar-benar menggunakan kekuatan suci. Tidak heran Fei Hong akan sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia harus menggunakan kekuatan tingkat suci. Di seluruh surga di bawah tiga langit murni, peran kekuatan suci seringkali menjadi pencegah, memastikan bahwa musuh tidak berani menyerang dengan gegabuh. Jika Tai Suantian menggunakan metode ini untuk menghadapi Jiang Chen, mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira ada kebencian yang mendalam antara kedua pihak. Meskipun Jiang Chen memiliki dendam terhadap mereka, dia hanya menghabisi satu dewa surgawi dan dua dewa surgawi yang lebih rendah. Membatasinya pada hal ini, tidak masuk akal untuk mengirimkan kekuatan suci. Satu-satunya penjelasan adalah Tai Suantian takut Jiang Chen akan menjadi lebih kuat di masa depan dan membalas dendam pada mereka. Berjalan, meskipun Fei Hong adalah dewa yang luar biasa, itu masih belum cukup jika dihadapkan dengan kekuatan setingkat suci. Sikap yang saya miliki terakhir kali di kuil adalah karena saya mengenal Holy Lord dari keluarga kerajaan Suanyuan. Kini orang tersebut tidak akan takut hanya karena dia berasal dari zaman sebelumnya. Fei Hong bahkan merasa tidak senang ketika dia mengira kekuatannya tertinggal dari orang-orang ini. Mau pergi? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Suan Wei melihat kepanikan di wajah Jiang Chen dan lainnya dan sangat puas. Kekuatan suci di dalam cincin telah dilepaskan sepenuhnya dan dikumpulkan menjadi bentuk manusia. Hampir semua kekuatan tingkat suci di berbagai surga telah menyimpan kekuatan jiwa mereka dengan berbagai cara untuk melindungi dunia mereka setelah kematian mantan pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Seiring berjalannya waktu, kesadaran jiwa dari kekuatan suci ini perlahan akan melemah hingga hilang sepenuhnya. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari keluarga kerajaan Suanyuan, kesadaran jiwa Tai Suantian sudah sangat lemah. Dibawah instruksi Suan Wei, pria ini mengulurkan tangan kanannya. Orang-orangnya tidak bergerak, tetapi tangannya sudah menjangkau Jiang Chen dan yang lainnya. Ini adalah tangan ilahi Tai Suan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari istana Tai Suan, Dewa Suantian. Ini adalah keahliannya. Kata Yinglan, beritahu Jiang Chen betapa kuatnya langkah ini. Dia tidak perlu mengatakan apapun, Jiang Chen juga bisa merasakan kekuatan kesadaran spiritual Tai Suan. Dia pikir dia bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar melalui kekuatan ruang dan waktu. Namun, dia membuka saluran waktu dan hendak pergi. Saat tangan besar itu menyerang, saluran tersebut segera runtuh. Jiang Chen ditarik keluar oleh kekuatan besar, mendominasi dan ganas. Melihat bahwa dia akan jatuh ke tangan besar itu, Jiang Chen dengan tegas mencabut pedang iblitu. Sekarang, dia telah menguasai cara menggunakan pedang iblis. Dibandingkan dengan yang pertama kali, ada perbedaan yang jelas. Begitu pedang iblitu keluar, cahaya pedang itu menyapu seperti tsunami. Tangan besarnya terpotong oleh pedang ini, dan Jiang Chen untuk sementara mendapatkan kembali kebebasannya. Pisau macam apa ini? Suan Wei terkejut karena Jiang Chen mampu menahan pukulan dari kekuatan tingkat suci. Namun, dia tersenyum sedikit ketika dia melihat cahaya pedang ibl dengan cepat meredup dan terselubung dengan sendirinya. Ini adalah kartu truf penyelamat hidupmu, kan? Begitu dia bergerak, dia mengeluarkan kartu truf penyelamat nyawa Jiang Chen dan membuatnya tidak berguna. Ini belum pernah digunakan dalam tindakan sebelumnya terhadap Jiang Chen. Terlihat kekuatan tingkat suci masih sangat kuat. Jika Anda keluar dengan kekuatan setingkat suci untuk berurusan dengan saya, siapa yang dapat menjamin keamanan Tai Suantian Anda? Jiang Chen memutar matanya dan mulai berbicara dengannya. Pada saat yang sama, pedang terbang-terbang ke kejauhan tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, Zixia dan Yinglan Mingtai juga pergi lebih dulu atas sinyal Jiang Chen. Suan Wei tidak peduli tentang ini, dia hanya punya satu target. Tai Huang Tianmu tidak memiliki ahli setingkat suci, bukankah itu masih bagus? Suan Wei tersenyum penuh arti. Jiang Chen mengerutkan kening, mendengar sesuatu dalam kata-katanya. Apakah menurutmu kematianmu dapat menggantikan perbuatanmu? Yang mulia, semua rakyat Anda akan menanggung akibatnya. Suan Wei berkata dengan dingin. Jiang Chen tidak menjawab, pedang terbangnya telah mencapai jarak yang jauh. Melalui kontak mata, dia meminta Fei Hong dan dirinya sendiri untuk mendekat. Setelah jarak tertentu, kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Kami, Tai Suantian, telah siap menghadapi metode Anda ini. Suan Wei berteriak ke arah tempat sepi. Kemudian, Dewa Suantian berteriak dingin. Jiang Chen, yang telah mencapai ribuan mil jauhnya melalui pedang terbang, tiba-tiba mendapati dirinya ditarik kembali ke tempatnya berada. Dia satu-satunya yang meninggalkan Fei Hong bersamanya tanpa membawanya kembali. Apakah ini kekuatan prajurit tingkat suci? Jiang Chen berpikir sendiri. Kekuatan tingkat suci memberinya perasaan bahwa itu sama sekali tidak masuk akal dan mengabaikan hukum langit dan bumi. Faktanya, ini karena kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat suci telah mencapai tingkat yang lebih dalam dalam hukum langit dan bumi. Jika ada cahaya, kamu tidak bisa melarikan diri. Suan Wei mengatakan sesuatu yang mematikan. Kemudian, Dewa Suantian memukul telapak tangan. Kekuatannya begitu kuat sehingga sepertinya akan menghancurkan Jiang Chen dalam satu gerakan. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak bisa ragu lagi. Jika tidak hati-hati, kamu akan benar-benar mati di sini. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Apapun yang kamu lakukan, itu tidak akan membantu. Mati saja di sini dengan pikiran tenang. Dia penuh percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki banyak metode, dia masih tidak berdaya di depan kekuatan tingkat suci. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jiang Chen juga mengendalikan kekuatan yang paling kuat. Tidak. Tepatnya, itu harus menjadi dua kekuatan. Waktu dan ruang. Jiang Chen menggunakan buku surgawi untuk mengetahui kekuatan magis yang dapat ditampilkan oleh kedua jenis kekuatan ilahi ini. Jika kekuatan magis bisa digunakan, berarti kekuatan-kekuatan suci tersebut sudah maksimal. Tentu saja, Jiang Chen belum menggabungkan kedua kekuatan ilahi tersebut untuk menciptakan kekuatan magis. Salah satunya saja bisa dikatakan sangat menakutkan. Ketika Jiang Chen berhenti membentuk segel, dia tersenyum misterius ke pihak lain dan menghilang. Apakah ini cara yang membosankan lagi? Suan Wei tidak setuju. Bagaimanapun, Jiang Chen telah menghilang dua kali sebelumnya dan ditangkap oleh Dewa Suantian. Apa bedanya ketiga kalinya ini? Selama metode tersebut digunakan pada jarak ini, Dewa Suantian akan menemukannya dan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Namun, setelah empat atau lima detik terakhir, dia perlahan menyadari ada yang tidak beres dengan atmosfernya. Suantian Shen berada dalam kondisi linglung. Jiang Chen tidak dibawa kembali. Apakah sudah ditembak mati? Suan Wei berpikir begitu. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen bisa melarikan diri di depan kekuatan tingkat suci. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah serius. Meskipun tidak ada jejak yang dapat ditemukan, dilihat dari situasi sekarang, kemungkinan besar Jiang Chen akan melarikan diri dengan lancar daripada ditembak mati. Dia hanya bisa memandang Dewa Suantian dengan penuh harap. Namun, Dewa Suantian kehilangan targetnya dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Mustahil. Suan Wei berteriak dengan enggan. Dia gagal lagi. Lagi. Di sisi lain, Fei Hong seperti lalat tanpa kepala. Dia dan Jiang Chen berlari ke sini bersama-sama, tetapi Jiang Chen ditangkap sendirian dan dia tidak dapat kembali dengan lancar. Fei Hong berpikir sejenak dan kembali dengan cara yang sama. Ketika dia tiba di tempat konflik baru saja terjadi, dia tidak hanya tidak melihat Jiang Chen, tetapi bahkan orang dari Tai Suantian pun sudah pergi. Tidak ada mayat yang ditemukan, namun dalam kondisi ini, masih sangat mudah untuk mengubah manusia menjadi abu terbang. Fei Hong berharap Jiang Chen mengambil inisiatif untuk menghubunginya, tapi dia tidak menunggu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jiang Chen belum mati, dia masih dalam keadaan di mana dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Saat ini, Zixia, Mingtai dan Yinglan juga kembali ke sini. Beberapa orang melihat bahwa Tai Suantian tidak memiliki niat menghabisi terhadap mereka, sehingga mereka memiliki keberanian untuk kembali. Ketika mereka mengetahui bahwa Jiang Chen hilang, ekspresi ketiga orang itu tidak terlalu bagus. Mingtai awalnya ingin mengatakan bahwa dia harus mendengarkannya dan tidak mengambil risiko. Namun, bahkan mereka yang berada di jajaran kuil, apalagi dia, tidak akan berpikir untuk menggunakan kekuatan suci kali ini. Saya tidak bisa menyalahkan Jiang Chen. Hanya dapat dikatakan bahwa Tai Suantian patah hati dan gila. Saat mereka berdua merasa menyesal, Zixia tiba-tiba berkata, Jiang Chen masih hidup. Apa, bagaimana dia masih bisa bertahan ketika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sendirian? Yinglan dan Mingtai tidak percaya. Namun, Zixia dan Jiang Chen berasal dari dunia yang sama. Zixia memegang kartu kehidupan Jiang Chen di tangannya. Yang disebut kartu kehidupan adalah benda yang dapat merasakan hidup dan mati. Misalnya, Xuan Bai dan Xuan Yuan dari Tai Suantian baru saja meninggal di dunia neraka. Zixia memastikan kartu kehidupan Jiang Chen tidak rusak. Tiba-tiba, seseorang berjalan perlahan di depan empat orang itu. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, keempat orang itu bertindak sangat hati-hati. Saya pikir itu adalah musuh. Namun setelah melihat siapa yang datang, mereka semua terkejut. Ini adalah wanita berpenampilan sangat halus dengan wajah berbentuk buah persik dan gaun putih. Dia merasa tidak cocok di dunia yang sunyi ini. Ini pasti peri Zixia. Wanita itu berbicara. Zixia terkejut. Pihak lain tidak hanya mengetahui namanya, tetapi dia juga menelponnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah klan abadi terakhir. Tuan Jiang Chen meminta kami untuk datang. Anda bisa langsung pergi ke kuil untuk menemukannya. Sedangkan untuk kalian berdua, Jiang Chen meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya atas perlindungan Anda. Perkataan wanita itu mengejutkan dan mengejutkan, dan semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Tidak lama setelah kejadian tadi, mereka masih mencari keberadaan Jiang Chen. Kemudian wanita ini berkata bahwa dia diutus oleh Jiang Chen dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa langsung pergi ke kuil. Rasanya waktu sudah lama berlalu. Tiba-tiba, Zixia menyadari kekuatan apa yang dimiliki Jiang Chen. Sangat mungkin bahwa Jiang Chen baru saja melakukan perjalanan melalui waktu dan melarikan diri dari kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat suci, dan tidak kembali dan tetap berada di masa lalu hingga hari ini. Dia memberitahu Feihong hal ini melalui transmisi suara. Adapun dua orang lainnya, ini adalah kartu truf Jiang Chen dan tidak bisa dibocorkan dengan mudah. Feihong tampak terkejut. Dia belum pernah mendengar metode pelarian seperti itu. Seperti yang diharapkan dari orang yang ingin aku ikuti, orang ini pastinya adalah reinkarnasi dari orang dewasa. Feihong berpikir dengan penuh semangat. Bagaimana kabar Jiang Chen sekarang? Meski Jiang Chen menyampaikan rasa terima kasihnya, Ying Lan dan Mingtai merasa bersalah karena tidak melakukan apapun. Aman dan selamat. Wanita itu tidak mengatakan banyak informasi lainnya. Ying Lan dan Mingtai ingin bertanya lebih banyak, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat memperoleh apapun darinya. Setelah memastikan Ziksia dan Feihong mengetahui situasinya, keduanya memutuskan untuk kembali. Kedua orang ini dekat dengan Jiang Chen. Mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi tentu saja bukan giliran mereka untuk menanyainya. Kapan kamu bertemu Jiang Chen? Ziksia bertanya setelah keduanya pergi. Setengah tahun yang lalu, wanita itu menjawab. Dengan kata lain, Jiang Chen baru saja melakukan perjalanan setengah tahun yang lalu, lalu pergi ke kuil sendirian, dan bertemu wanita ini. Cara wanita ini berbicara tentang Jiang Chen menunjukkan bahwa dia sangat dihormati. Ziksia dan Feihong bingung, jadi mereka harus pergi ke kuil untuk mencari Jiang Chen untuk mencari tahu. Segalanya persis seperti yang dipikirkan Ziksia. Jiang Chen menggunakan kekuatan magis waktu untuk melakukan perjalanan secara alami melalui waktu dan bersembunyi di masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat ahli tingkat suci dari Tai Suantian, mereka tidak dapat menangani Jiang Chen dalam hal ini. Berbeda dengan perjalanan waktu sebelumnya ke masa lalu dan perubahan waktu. Jiang Chen tidak akan kembali ke titik waktu saat ini, tetapi akan selalu berada di sana. Untungnya, itu baru setengah tahun yang lalu. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan pergi ke era sebelumnya. Jika nyawanya tidak dalam bahaya, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Perjalanan waktu dan tempat tetap tidak berubah. Jadi Jiang Chen datang ke dunia yang terlupakan setengah tahun yang lalu. Untung saja, seseorang kebetulan lewat di sini dan dia mendarat di atas tim. Kemunculan tiba-tiba Jiang Chen dianggap sebagai penyerang. Di lingkungan yang berbahaya ini, orang-orang ini mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Setelah Jiang Chen melakukan perjalanan melintasi waktu, dia berada dalam kekacauan, tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan tidak memiliki kemampuan untuk menangkis. Namun, kekuatan orang-orang ini tidak lemah, dan mereka semua berada pada level tuan surgawi kecil. Semuanya berhenti. Untungnya, satu orang di tim melihat bahwa Jiang Chen terluka dan tidak bisa menjadi penyerang. Dia mengambil tindakan tepat waktu, memungkinkan Jiang Chen menghindari sebagian besar serangan. Namun, dia masih terkena sinar cahaya dan pingsan secara langsung. Selama terjun bebas, Jiang Chen ditangkap oleh orang-orang ini dengan kekuatan tak terlihat. Aku tidak bermaksud begitu, orang inilah yang tiba-tiba muncul. Satu-satunya orang yang memukul Jiang Chen membela diri. Tidak ada yang menyalahkanmu, pria ini pantas mendapatkannya, tapi dari mana asalnya. Yang lain melihat ke langit. Jiang Chen jatuh dari atas, tapi tidak ada apa-apa di sana. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau kamu membuangnya begitu saja ke sini, dia mungkin akan mati. Jika dia tidak bertemu kita, biarpun dia jatuh ke tanah, itu bukan masalah besar. Berdasarkan ini, ayo bawa dia bersama kita. Hou Jun, aku serahkan padamu. Wanita yang pertama kali mengetahui bahwa Jiang Chen bukanlah seorang penyusup menjelaskan. Yang lain tidak punya pendapat. Pria bernama Hou Jun lah yang memukul Jiang Chen. Karena saya merasa bersalah, saya tidak keberatan dengan pengaturan ini. Setelah mereka merawat luka Jiang Chen, mereka membawanya pergi. Meskipun Jiang Chen dalam keadaan koma, dia terbungkus dalam suatu kekuatan dan bisa terbang bersama mereka. Tidak lama kemudian, Jiang Chen membuka matanya. Kekuatan pemulihan orang ini masih sangat kuat. Saya pikir dia tidak akan bisa pulih sampai besok. Melihat dia bangun, orang-orang di tim cukup terkejut. Menurut pendapat mereka, Jiang Chen hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di tingkat keempat. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Jam berapa sekarang? Inilah yang paling dipedulikan Jiang Chen. Setelah mendapat jawabannya, dia menghela nafas lega. Perjalanan waktu paling rawan terjadi kecelakaan. Jika tidak hati-hati, Anda tidak tahu kapan akan melakukan perjalanan ke waktu. Itu adalah sesuatu yang bisa diterima setengah tahun yang lalu. Saat ini, saya mungkin belum meninggalkan pengasingan dan masih berada di ruang pelatihan. Jiang Chen berpikir dalam hati. Bolehkah aku mengetahui namamu? Lalu Hou Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen menyebut namanya. Sejak berdirinya kuil, kebencian antar langit besar telah banyak berkurang. Meskipun belum mencapai titik berjabat tangan dan berdamai, tidak seperti sebelumnya di mana mereka akan saling bertarung kapanpun mereka bertemu. Jiang Chen yakin bahwa orang-orang ini bukan dari dunia nafsu, dan pihak lain tidak peduli dari mana asalnya. Jiang Chen menemukan bahwa mereka meremehkannya, karena dia masih di tingkat keempat. Kita akan pergi ke kuil. Jika kamu baik-baik saja, silakan pergi dulu. Yang lain di tim berkata kepadanya. Jiang Chen berpikir sejenak, dia tidak dapat kembali ke dunia hasrat saat ini, jika tidak, akan ada konsekuensi yang tidak dapat diprediksi jika dia bertemu dirinya sendiri saat ini. Saya kebetulan pergi ke kuil juga, jadi mengapa tidak datang bersama? Kata Jiang Chen. Jika arahnya sama, tidak perlu sengaja memisahkannya. Apa yang kamu lakukan di kuil? Orang yang meminta Jiang Chen pergi tanpa sadar bertanya. Razer, apa lagi yang dilakukan orang-orang yang pergi ke kuil saat ini? Rekannya langsung berkata. Pria yang dipanggil ular guntur tiba-tiba menyadari, lalu dia melihat Jiang Chen dari atas ke bawah, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Seorang wanita di tim mengatakan ini kepada Jiang Chen. Jiang Chen mengetahui bahwa wanita ini adalah inti dari tim dan memiliki hak untuk berbicara. Setelah dia mengatakan ini, tidak ada orang lain yang keberatan. Jiang Chen tidak tahu dari surga mana mereka berasal. Ini juga masuk akal saat ini. Dia tidak menanyakan asal-usul orang lain, dia juga tidak memberitahu asal-usulnya sendiri, kecuali kedua pihak sudah saling kenal. Setelah melakukan perjalanan melalui dunia yang ditinggalkan, semua orang sampai ke dunia kedua yang ditinggalkan. Selama Anda lewat sini, Anda bisa pergi ke alam tak berwarna dan mencapai kuil. Namun, tidak lama setelah meninggalkan dunia yang terlupakan ini, semua orang berhenti. Jiang Chen memandang mereka seolah-olah dia punya keraguan. Baru-baru ini, karena kejadian di kuil, banyak orang dari surga lain harus melewati dunia yang terlupakan ini. Beberapa orang mempunyai pikiran jahat, dan beberapa orang datang ke sini secara khusus untuk mencegat orang-orang yang pergi ke kuil dan merampok barang-barang mereka. Saya mendengar bahwa Tianzun terlibat. Hojun melihat Jiang Chen bingung, jadi dia berkata padanya. Kami tidak memiliki Tianzun untuk bertindak bersama, jadi kami bepergian bersama. Anda, orang tingkat 4, bertindak sendiri, Anda benar-benar berani. Kata Razer, daripada menertawakan orang lain, mengapa tidak fokus pada apa yang harus dilakukan sekarang. Kata wanita itu, dia memiliki wajah yang cantik, dan yang paling mengesankan adalah matanya yang memiliki pupil seperti kucing. Ini karena wanita itu adalah dewa binatang. Matanya adalah fitur yang sengaja dia tinggalkan. Jika kita mengambil jalan memutar, kita harus melewati Deat Canyon. Maka Anda akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tapi jika Anda tidak mengambil jalan memutar, Anda mungkin akan tertabrak. Karena itu, sekarang ini adalah soal pilihan. Jika Jiang Chen diberi pilihan, dia pasti akan memilih untuk tidak mengambil jalan memutar, karena jika dia mengambil jalan memutar, dia pasti akan menghadapi bahaya, tetapi jika dia tidak mengambil jalan memutar, dia mungkin bisa melewatinya dengan selamat. Namun, dia tidak berbicara, dan kekuasaan pengambilan keputusan masih ada di tangan orang-orang ini. Mereka dan Jiang Chen berpikir untuk pergi bersama dan memutuskan untuk tidak mengambil jalan memutar. Namun lanjutkan dengan hati-hati, terbang tinggi ke angkasa, dan jelajahi dunia yang terlupakan ini secepat mungkin. Mereka menggantungkan harapannya pada keberuntungan. Jika Jiang Chen sendirian, kemungkinan besar dia bisa melewatinya dengan selamat. Namun ketika orang-orang ini bersama, sulit untuk mengatakannya. Beberapa jam kemudian, ketika beberapa orang melonggarkan kewaspadaan mereka dan berpikir mereka bisa lewat tanpa insiden, sesuatu yang aneh terjadi. Jiang Chen adalah orang pertama yang menemukannya, tetapi dia tidak menelpon orang lain karena sudah terlambat. Setelah yang lain bereaksi, tim segera berhenti dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, itu masih satu langkah terlambat, dan orang-orang dalam kegelapan telah membentuk lingkaran pengepungan. Sekalipun mereka ingin bubar, itu sudah terlambat. Melihatmu, kamu tahu kamu dalam bahaya, tapi kamu tetap mengambil resiko dan mengandalkan keberuntunganmu. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada kamu. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam dan memakai topeng. Lagi pula, apa yang harus kita lakukan tidaklah terlalu mulia. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen bertemu dengan Xiao Tianzun yang menghalangi jalan dan merampoknya. Tapi kemudian saya memikirkannya, dan orang-orang yang menghentikannya sebelumnya semuanya adalah dewa sejati, yang menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa tinggi alamnya, selama manfaatnya cukup menggiurkan, semua orang akan mengambil risiko. Sekarang kamu tahu aturannya, serahkan semuanya. Laki-laki berbaju hitam semuanya memakai topeng, dan tidak diketahui secara pasti siapa yang berbicara karena suaranya datang dari segala arah. Orang-orang ini sangat siap menyembunyikan semua keberadaan mereka agar tidak ketahuan. Orang-orang di sekitar Jiang Chen saling memandang, beberapa tidak mau menerimanya dan menunjukkan ekspresi galak, tetapi lebih banyak dari mereka yang takut. Pada akhirnya, mereka semua memilih untuk menyerah. Aura delapan pria berbaju hitam semuanya berada pada level Tuan Surgawi kecil. Hanya wanita dan ular guntur dalam kelompok itu yang berada di alam Tuan Langit Kecil. Jadi jika kita bertarung, tidak ada peluang untuk menang. Sebelum berkompromi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu tidak akan menghabisi kami, bukan? Kenapa kamu selalu menanyakan hal ini? Kami hanya demi uang, mengapa kami ingin menghabisimu? Suara pria berbaju hitam itu terdengar tidak senang. Jelas ini bukan pertama kalinya dia ditanyai pertanyaan ini. Jadi, mereka dengan jujur, mengeluarkan semua yang mereka miliki. Jiang Chen memperhatikan dari samping. Dia memiliki pedang iblis, serta dua pedang, lampu Buddha, dan buku surgawi. Dan beberapa harta karun di ring penyimpanan. Tentu saja mustahil baginya untuk mengeluarkannya. Yang lain mengambil tindakan dan menyuruhnya berdiri di sana tanpa bergerak, yang segera menarik perhatian pria berbaju hitam. Apa yang masih kamu pikirkan? Seorang pria berpakaian hitam langsung bertanya padanya. Saat itulah yang lain memperhatikan Jiang Chen, semuanya dengan ekspresi bingung. Jangan terlalu banyak berpikir, keluarkan saja, kami yang paling penting. Ular guntur itu mengira Jiang Chen enggan berpisah dengannya. Pria berbaju hitam memberikan tatapan menyala-nyala. Umumnya, orang yang berperilaku seperti Jiang Chen memiliki harta karun. Sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jangan mencari masalah. Jiang Chen tidak hanya tidak mengeluarkan barang-barangnya, tetapi dia berbicara kepada delapan pria berbaju hitam dengan nada yang tidak dapat dipahami. Pada saat ini, pria berbaju hitam dan Hou Jun terkejut. Kedua belah pihak dapat melihat bahwa ranah Jiang Chen hanya berada di tingkat keempat, tidak setingkat dengan mereka, jadi mengapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Pria berbaju hitam dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada yang aneh, matanya di bawah topeng perlahan menjadi dingin. Kamu mencoba menakut-nakuti kami dengan berpura-pura menjadi misterius. Jika itu masalahnya, beritahu kami namamu agar kami dapat mengetahui siapa kamu. Kata pria berbaju hitam, jika Jiang Chen menyebutkan nama yang terkenal saat ini, mereka mungkin masih mempertimbangkannya. Tidak masalah siapa aku, namun jawaban Jiang Chen membuat orang tertawa. Lalu apa yang baru saja kamu katakan adalah jika kami mengambil barang-barangmu dengan paksa, apakah kamu akan menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membuat kami terlihat baik? Itu tidak bagus, itu jelek, kata Jiang Chen. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tahu apa maksud Jiang Chen. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin bergabung dengannya? Pria berbaju hitam tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi bertanya pada Hou Jun dan yang lainnya apa maksudnya. Kami membentuk tim sementara dengannya dan tidak mengenalnya. Razer segera menginformasikan hal ini. Sepertinya dia masih orang yang misterius. Pria bermata hitam itu menjadi lucu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong dan aku bahkan tidak bisa meyakinkanmu, jadi mari kita mulai dan menghemat waktu semua orang. Jiang Chen berkata tanpa daya. Begitu dia selesai berbicara, pedang kian kun Jiang Chen terhunus dan terbang ke udara. Melihat dia menghunus pedangnya, pria berbaju hitam mengeluarkan aura menakutkan. Merasakan suasana yang menyedihkan, Hou Jun dan yang lainnya memilih mundur agar tidak terpengaruh. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hentikan semuanya. Salah satu pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak kepada yang lain. Pria berkulit hitam ini berdiri tepat di hadapan Jiang Chen. Kamu adalah Jiang Chen, orang yang berasal dari dunia hasrat, kan? Kata pria berbaju hitam. Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, berpikir, mungkinkah orang-orang berbaju hitam ini berasal dari alam nafsu. Namun, dilihat dari reaksi pria berbaju hitam lainnya, kemungkinan ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Apa yang terjadi? Pria berbaju hitam bertanya pada pria yang memanggil mereka. Terakhir kali di alam neraka, ada seseorang yang bisa mengendalikan pedang terbang, menghabisi Tai Yu dan Tai Wu, dan bahkan melawan Ying Yuan. Ternyata pria berbaju hitam itu juga pernah mengikuti uji coba alam neraka, sebelumnya. Saya melihat Jiang Chen mengambil tindakan dari kejauhan, dan setelah kembali, saya mengetahui tentang pencapaian Jiang Chen. Tai Yu dan Tai Wu mati di tangan Jiang Chen pada saat yang sama, dan reputasi mereka cukup terkenal di dunia. Mendengar bahwa mereka semua mati di tangan Jiang Chen, pria berbaju hitam lainnya langsung bereaksi. Tetapi wilayahnya masih berada di puncak tingkat keempat. Wilayahnya saat itu hanya tingkat menengah kelas 4. Begitu kata-kata ini keluar, pria berbaju hitam menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa Jiang Chen telah mencapai sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan ketika dia berada di level yang lebih rendah. Pria berbaju hitam yang siap menyerang segera membuka tangannya untuk menunjukkan bahwa dirinya bukanlah ancaman, lalu melangkah mundur. Saya benar-benar minta maaf, kami tidak tahu, pria berkulit hitam yang mengenali Jiang Chen berinisiatif untuk berkata kepadanya. Jiang Chen mengangkat bahunya, nampaknya reputasinya cukup terkenal. Dibandingkan dengan keterkejutannya, orang lain bahkan lebih terkejut. Orang ini menyembunyikan perasaannya secara mendalam, dan dia bisa menakuti pria berbaju hitam hanya dengan pedang terbang ini. Oleh karena itu, para pria berbaju hitam tidak datang untuk mengambil barang-barangnya. Setelah memastikan bahwa Jiang Chen tidak akan mengambil tindakan, pria berbaju hitam segera pergi. Sekelompok orang yang tinggal di tempat yang sama semuanya sedikit malu, terutama Razer yang mengungkapkan rasa jijiknya sambil tersenyum canggung. Kemudian wanita bermata kucing itu menghampiri Jiang Chen, mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan memperkenalkan dirinya secara alami. Namanya Hei Tong. Delapan orang itu semuanya adalah kekuatan Tianzun kecil, dan mereka semua ditakuti oleh yang mulia. Mereka benar-benar kuat. Hou Jun datang ke Jiang Chen karena mereka berdua telah banyak berbicara selama ini, dan hubungan mereka cukup baik. Kata-katanya membuat orang lain penasaran dan ingin mendengar apa yang akan dikatakan Jiang Chen. Mungkin, sama seperti penampilannya selama ini, dia sangat rendah hati. Selama perjalanan berikutnya, sekelompok orang, dengan Jiang Chen sebagai intinya, mendukungnya. Sekelompok orang berinisiatif untuk memberitahu mereka asal-usul mereka, yaitu surga yang lebih lemah di dunia warna. Oleh karena itu, mereka tidak banyak berurusan dengan dunia nafsu, dan mereka tidak memiliki terlalu banyak kebencian. Bahkan dalam ujian terakhir alam neraka, orang-orang dari alam surga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sekarang tidak ada dewa surgawi yang mengawal mereka ketika mereka pergi ke kuil. Tidak mudah bagi mereka untuk bergabung dengan kuil. Jiang Chen, misalnya, sudah langsung memesan kuota untuk menjadi salah satu dari mereka. Omong-omong, orang-orang ini penasaran apakah Jiang Chen bisa langsung memasuki kuil. Karena pada saat pertama kali candi didirikan, banyak tempat yang dibuka untuk orang-orang tingkat tinggi di berbagai surga. Jiang Chen tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kuotanya harus menunggu hingga setengah tahun kemudian sebelum para dewa menyerahkannya ke kuil. Dalam situasi ini, kuil jelas tidak mengetahui tentang dia. Untungnya, setengah tahun bukanlah waktu yang lama. Ketika sampai di tempat itu, Jiang Chen dapat dengan mudah melewatinya. Setelah melewati akhir dunia, sekelompok orang menemukan bahwa semakin banyak orang di sekitar mereka. Jiang Chen tiba-tiba mendapat ide dan mengenakan topeng untuk dirinya sendiri agar tidak mengganggu Timelin. Meskipun Catwoman dan yang lainnya bingung, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jalan menuju alam tak berwarna adalah pintu luar angkasa besar yang terletak di antara dua gunung. Alam tak berwarna tidak berbeda dengan tempat lain dan tidak akan membiarkan orang lain masuk sesuka hati. Jadi di luar gerbang luar angkasa, sebuah kastil dibangun, dengan tentara ditempatkan di dalamnya untuk menjaga ketertiban. Dan informasi setiap orang harus didaftarkan. Bangunlah sebuah kuil dan biarkan orang-orang dari seluruh surga datang untuk beribadah. Ketika mereka tidak bisa pergi, keluarga kerajaan di alam tanpa warna ini dapat dengan mudah memulihkan negara. Namun, sistem negara di dunia ini telah lama hilang. Ini sangat dapat diterapkan. Jiang Chen berpikir sendiri, mereka yang ingin memasuki alam tak berwarna memasuki kastil dan mengantri. Beberapa orang besar di surga mereka sendiri sangat tidak puas ketika mereka mendengar bahwa mereka masih harus mengantri. Namun, para prajurit di kastil tidak menunjukkan wajah apapun, dan mereka yang tidak mematuhi perintah tidak diizinkan memasuki alam tanpa warna. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, level tertinggi yang ditempatkan di sini adalah dewa yang luar biasa. Jika Anda ingin menjaga ketertiban, berhati-hatilah. Ada gangster di mana-mana di jalan ini. Beberapa orang yang dirampok mengeluh di dalam kastil, tetapi tidak berhasil. Karena dia dirampok, itu berarti dia tidak ditemani oleh Tianzun. Jika dia tidak ditemani oleh Tianzun, itu akan membuktikan bahwa statusnya tidak tinggi, dan perkataannya tentu saja tidak terlalu berbobot. Orang-orang di alam tak berwarna hanya peduli pada keamanan gerbang luar angkasa dan tidak peduli dengan semua hal di dunia. 3760